Halo ko friends, kali ini kita lagi ada soal nih kita tentukan sama-sama ya faktor-faktor dari 40 Nah faktor itu apa sih? Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan lain Nah untuk mencari faktor itu ada beberapa cara Di soal kali ini kita diminta menentukan faktor dari 40 dengan menggunakan perkalian Maka untuk mencari faktor 40 dengan menggunakan perkalian caranya adalah Kita cari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 40 Nah maka kita bisa mulai dari perkalian bilangan-bilangan asli dengan bilangan lain yang menghasilkan 40 Misalkan yang pertama 40 itu bisa didapatkan dari 1 dikali dengan berapa Ingat ya bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Maka perkalian yang pertama adalah 1 dikali dengan suatu bilangan lain Nah ingat bahwa bilangan berapapun kalau dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri Begitu sebaliknya kalau 1 dikali dengan suatu bilangan maka hasilnya adalah suatu bilangan tersebut Nah disini 40 itu berarti bisa didapatkan dari 1 dikali dengan 40 Karena 1 dikali 40 sama dengan 40 Nah sekarang berarti kita tahu bahwa 1 dan 40 ini merupakan faktor dari 40 itu sendiri Nah kemudian perkaliannya kita lanjut nih sekarang Yaitu 40 bisa didapatkan dari 2 dikali berapa ya Nah kita bisa lakukan dengan cara 2 dikali berapa ya yang hasilnya 40 Kita bisa cari 2 dikali berapa yang hasilnya 4 Yaitu 2 nih karena 2 dikali 2 sama dengan 4 Lalu 0 nya tinggal kita tambahkan sehingga hasilnya sama dengan 20 Artinya 2 dikali 20 itu hasilnya sudah pasti 40 Jadi 2 dan 20 ini merupakan faktor dari 40 Kemudian 40 bisakah didapatkan dari 3 dikali suatu bilangan lain? Ternyata tidak bisa Kemudian berarti kita lanjut 40 itu bisa didapatkan dari 4 dikali berapa? Ternyata bisa didapatkan dari 4 dikali dengan 10 Nah kemudian setelah 4 berarti 5 nih 40 itu didapatkan dari 5 dikali berapa? Ternyata dari 5 dikali 8 Nah kemudian kalau 6 dikali suatu bilangan Adakah yang menghasilkan 40? Ternyata tidak ada ya Begitu juga dengan 7 Nah kemudian 40 ini ternyata juga bisa Kalau didapatkan dari 8 dikali berapa ya? Ternyata 8 dikali 5 hasilnya 40 Nah karena di sini yaitu pada operasi sebelumnya Yaitu 5 dan 8 Dan di sini adalah 8 dan 5 Artinya bilangan yang dimuat sama Yaitu 5 dan 8 Maka 8 dikali 5 ini boleh kita hapuskan Dan sekarang kita bisa tentukan Faktor dari 40 Yaitu bilangan-bilangan yang berwarna merah muda ini Yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, serta 40 Mudah kan? Nah sekarang kita bisa tuliskan juga pada titik-titiknya Yaitu yang pertama 1 dikali 40 Kemudian 2 dikali dengan 20 Selanjutnya adalah 4 dikali 10 Yang terakhir 5 dikali dengan 8 Maka faktor dari 40 Yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40 Mudah kan? Sudah selesai nih untuk pembahasannya Semoga bisa dipahami ya Semangat terus belajarnya ko friends Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya